Selamat datang di Olive Electronic Channel Kali ini saya ada garapan Yaitu sebuah televisi LED Polytron Dimana keluhan daripada televisi ini adalah Ada suara, tetapi layarnya blank Oke, kita coba nyalakan saja ya Untuk lebih jelasnya Oke, disini colokannya Bisa diperhatikan disini Untuk LED Indicator sudah menyala berwarna biru Sekarang saya akan coba tekan tombol powernya Oke, LED Indicator berkedip Dan sebentar tadi ada cahaya ya Dan ini bisa diperhatikan Untuk LCD-nya ya Ini blank Tetapi bisa dipastikan Untuk backlightnya disini menyala ya Sebab disini ada cahaya Ketika kita mengetuk-ngetuk Daripada LCD ini Oke Bagaimana cara perbaikannya Saksikan videonya berikut ini Oke, sebelum dibongkar Disini saya akan perlihatkan Tipe daripada televisi ini Bisa diperhatikan ya Tipe-nya PLD32T7511 ya PLD32T7511 Oke Langsung saja Saya akan bongkar Televisinya Tipe-nya Tipe-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian Ketika saya akan coba Nyalakan kembali ya Televisinya Oke Sudah saya colokin Dan coba ditekan tombol powernya Televisinya sudah menyala Selanjutnya kita akan coba ukur untuk tegangan 12 volt ya pada t-con ini disini oke tegangan 12 volt disini hadir sebentar saya perlihatkan oke 12 volt hadir ya kemudian kita akan ukur disini ada peonnya peon disini peon terukur disini tidak keluar ya tegangan peon tidak keluar bentar saya perlihatkan ini 0,9 ana milivolt ya untuk tegangan disini 3,3 volt 3,3 volt terukur 3,28 selanjutnya disini tegangan 1,8 1,8 1,8 terukur 1,79 volt oke tegangan veonnya tidak keluar ya oke kita akan eksekusi langsung ya dengan melakukan potong jalur ya kita akan lakukan pemotongan pada jalur kita akan coba untuk jalur sebelah kiri ya dari kiri saya oke kita akan lakukan pemotongan sebentar saya matikan terlebih dahulu televisinya oke untuk jalur yang akan dipotong saya akan perlihatkan oke sebentar saya berbesar ya oke jalur yang akan kita potong nanti ini jalur yang ini ya ini 1 2 3 4 5 oke kita akan coba potong jalur itu apakah nanti akan langsung normal oke sebentar saya akan potong ya oke ini dia saya sudah potong jalurnya bisa diperhatikan ya ini jalur yang saya potong di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 ya 5 jalur ya saya potong 5 jalur oke dan sekarang kita akan coba bandingkan ya untuk hasil pengukurannya sebentar saya akan coba nyalakan kembali televisinya setelah melakukan pemotongan jalur oke saya coba nyalakan kembali ini colokannya coba saya tekan tombol power oke coba kita ukur untuk tegangan V-on ya yang tadinya tidak keluar oke ini V-on bisa diperhatikan V-on keluar 30,5V ya selanjutnya di sini ada AVDD ya di sini tertera 15V apakah keluar oke AVDD nya keluar 15,5V oke yang 3,3V apakah di sini hadir oke di sini terukur 3,2V ya sepertinya televisi ini sudah ada gambarnya ya sebab tegangan untuk V-on tadi yang tidak hadir sudah muncul coba kita intip sebentar oke ini di sini bisa diperhatikan ya untuk logo politron sudah hadir ya sebentar saya akan tekan menu nya apakah ada cat-cat pada bagian layarnya sebentar tekan menu oke bisa diperhatikan ya tidak ada garis sama sekali oke dan saya akan coba kembali rapikan televisi ini dan kita akan coba kembali ya sebentar saya rapikan oke televisinya sudah saya rapikan ya sekarang kita akan coba lakukan tes kembali ya oke saya akan login terlebih dahulu oke lampu indikator sudah menyala kita tekan tombol power gambarnya oke polytron sudah hadir ya logonya sekarang coba kita kasih gambar oke bisa diperhatikan televisi ini gambarnya sudah kembali normal yang tadinya blank dengan hanya melakukan cut ataupun sunat jalur pada bagian row yang sebelah kiri oke semoga video ini bermanfaat mana tahu teman-teman menemui kasus yang seperti ini bisa melakukan dengan cara sunat jalur ataupun cut pada jalurnya ya baiklah sampai jumpa di video saya selanjutnya selanjutnya